Bakal calon Presiden Anies Baswedan mengatakan Presiden KNMI Susilo Bambang Yudhoyono lebih banyak membangun jalan umum ketimbang Presiden Jokowi Dodo, hal tersebut disampaikan Anies saat pidato dalam acara milat ke-21 PKS, di Istora Senayan, Jakarta. Anies awalnya menyinggung pembangunan jalan tol era Jokowi, menurut Anies, pemerintah Jokowi berhasil membangun jalan tol sepanjang 1.600 km dan juga membangun jalan umum atau tak berbayar sepanjang 19.000 km. Bandingkan dengan zaman Pak S.B. jalan yang tak berbayar adalah 144.000 km atau 7,5 kali lipat. Bila dibanding jalan nasional pemerintah ini 590 km, 10 tahun sebelumnya 11.000 km, 20 kali lipat. Kita belum bicara mutu, standar, itu baru panjang, kata Anies. Anies mengakui kedua jalan itu sama-sama dibutuhkan, namun yang perlu menjadi perhatian utama adalah keberpihakan. Menurutnya, pemerintah harus membangun infrastruktur yang bisa dirasakan semua masyarakat. Terima kasih. Terima kasih.